Pemirsa pengerjaan ruas jalan tol Bayung Lincir, Tempino, Seksi 3 terus dikebut. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jambi optimis dan berharap pengerjaan jalan tol penghubung Jambi-Palembang ini rampung pada Juni mendatang. Proyek pembangunan jalan tol Bayung Lincir, Tempino, Seksi 3 sepanjang 16 km terus mengalami progres positif. Pemerintah melalui Sekretariat Tera Provinsi Jambi, Sudirman optimis, jalan tol penghubung Jambi-Palembang ini akan rampung pada Juni 2024 mendatang. Sehingga diharapkan pada Juli dapat diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut Sudirman, pengerjaan dapat selesai sesuai target. Melihat selama ini pengerjaan tidak mengalami masalah yang signifikan. Hingga saat ini diketahui progres pengerjaannya telah mencapai 52 persen. Provinsi Jambi kan panjangnya lebih kurang 16, 15. Itu kan progresnya sudah terus berjalan. Diharapkan sih Juni atau Juli sudah selesai. Arahannya kan Pak Presiden itu akan meresmikan di bulan Juli. Mudah-mudahan bisa terealisasi. Tapi progresnya tidak ada masalah. Lebih lanjut kata Sekda Sudirman, hal ini juga seiring dengan rampungnya persoalan pembebasan lahan, seperti musola dan tempat pemakaman yang berada di koridor jalan tol. Termasuk kendala penambahan lahan untuk exit tol yang juga telah rampung dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.